Saksi korban keluar dari ruang sidang Kartika di PN Banjarbaru usai memberikan keterangan atas dugaan penganayaan penghuni Panti Asuhan Gria Duafa Banjarbaru. Degetahui sidang ini menyeret terdakwa berinisial SO dan NO selaku pengelola dan anak pengelola Panti Asuhan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rahmat Dahlan digelar tertutup dan dua terdakwa mengikuti persidangan secara online dari lapas Cepaka Banjarbaru untuk mendengarkan keterangan dua dari enam orang saksi. Sementara itu secara terpisah menurut wali saksi korban seluruh keluarga menyesalkan kasus itu baru terungkap pada tahun 2023 dan kepada Majelis Hakim menyampaikan sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun meminta proses hukum terus berlanjut. Tidak ada Ritah pun dua bulu, itu dia kabur bulan pada saat itu itu dalam keadaan puasa. Keadaan puasa itu kan 24, eh satu hari temu, sampai besok paginya itu masih belum buka puasa. Jadi pulang itu dalam keadaan emas, tanpa makan ya Pak. Nah itu saya selingkakan dulu, habis itu baru bercinta. Karena pada saat itu kan adiknya masih tertinggal di sana. Tapi saat itu saya lihat keadaan dia itu lemas. Cuma lemas, kalau memar-memar? Tidak ada. Oh dia enggak ada ya? Enggak ada. Karena kan dia itu pada saat itu kejadiannya langsung. Begitu dia lemas, badannya menghangat. Terus saat itu pulang mungkin karena dehigrasi ya, karena habis puasa hari Senin, selasa baru pulang. Adiknya setelah pilih kabur itu, bagaimanapun caranya, dia memang minta dari badan sini. Enggak mau balik lagi ke pati itu. Setelah itu, saya konfirmasi ke pemilik ya, saya minta adiknya juga dikulangkan. Kita hari ini agendanya menghadirkan saksi. Dan selanjutnya nanti ditunda ke tanggal 10 April 2023, tetap dengan agenda menghadirkan saksi dari Jaksa Puntuk Umum. Kalau dari Jaksa, ano? Saksi? Saksi dari berdakwa, belum sampai ke situ lagi agendanya. Jadi masih tahapan-tahapan untuk selanjutnya nanti. Seperti diketahui, peristiwa dugam penganiayaan 6 anak penghuni Pantiasuan terungkap pada pertengahan Januari 2023 lalu. Kasus ini sekaligus mengungkap fakta izin yayasan yang sudah kadaluarsa dan tidak pernah ada laporan keuangan. Terima kasih.